. Oknum Kepala Desa Sri Basuki Kecamatan Batanghari berinisial WR dikabarkan digrebek saat berada di kontrakan di Kelurahan Yosoda di Kota Metro oleh suami pasangan selingkuhannya didampingi beberapa kerabat dan temannya. Sayangnya Kepala Desa berhasil melarikan diri dari lokasi Sabtu 24 September 2022. Suami selingkuhan Kepala Desa berinisial JP warga Kecamatan Batanghari kepada awak media menuturkan, dirinya sudah lama curiga dengan istrinya berinisial IP yang tampak mencurigakan perilakunya, hingga membuatnya menyelidiki penyebabnya. Dan terkuak istrinya ternyata mempunyai hubungan terlarang dengan seseorang yang diduga Kepala Desa Sri Basuki berinisial WR, dan mereka selalu bertemu dan melakoni hubungan terlarang di kontrakan belakang SMAN 1 Metro, tepatnya di Kelurahan Yosoda di Kota Metro milik Pak Woko. Namun sayangnya saat suami korban mendobrak salah satu kamar, ternyata kamar yang didobraknya salah, hingga Kepala Desa Sri Basuki, WR melihat dan langsung melarikan diri. Karena mendengar keributan dan Kepala Desa Sri Basuki melihat dan mengenali suami IP selingkuhannya. Saat ini suami korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro dengan membawa saksi dan motor Kepala Desa Sri Basuki yang ditinggal di lokasi akibat panik dan ketakutan melihat kedatangan suami IP dan meninggalkan selingkuhannya di kamar tempat mereka selama ini memadu kasih cinta terlarang mereka, hingga IP pun ikut dibawa ke Polres Metro untuk menjalani pemeriksaan. Sampai berita ini tayang belum ada pernyataan aparat kepolisian terkait masalah ini, karena sedang dalam proses laporan. Jonny Lantai News TV melaporkan Oh iya mas, tadi kejadian penggelebekannya berapa mas? Di 3-3 Di 3, itu pelakunya siapa tuh? Lurah mana itu? Pelakunya itu Lurah Sri Basuki 51 Batangari Sri Basuki 51 Batangari Itu TKP-nya tadi di mana mas? 21-nya? Di 21 di pos-posan belakang Semansa Belakang Semansa ya Itu barang buktinya apa tadi mas? Barang buktinya motor aja Motor Palura tadi, dompet Rampai kacamata Ini mas laporan ke Polres Metro ya mas ya? Untuk harapan mas gimana mas? Harapannya sih laporannya diterima Diterima ya? Dan diproses Terima kasih mas ya Kalau setahu saya motornya memang NM putih Cuman kalau untuk plat nomor kita gak tau pak Kita gak makan Tadi sampe sama masnya kesini Tadi denger input dari mana ini? Dari mas Orang bukti terima kasih mas ya? Terima kasih mas ya Sampai jumpa di video selanjutnya